Intro Ya, halo soal berkawan, jumpa lagi bersama saya Michael Sunur di Tech Talk Berka Podcast Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol sedikit dengan teman-teman dari Fortinet Indonesia mengenai trend dan teknologi terkini di dunia security Telah ada di sini Pak Rudi sebagai Channel Whitespace Director dan juga Bro Tri Putranto sebagai Lead Security Engineer di PT Berkah Daya Perkasa Ya, apa kabar Pak Rudi? Baik Mike, terima kasih Mike untuk waktunya juga Apa kabar Sobat Berkawan ya, bukan Berkawan ya Tadi saya sampai keliru Ya, gimana Bro Tri? Ya, sehat-sehat Iya, kita udah lama gak ketemu ya Super lama sih kayaknya Dulu kita sering bareng Pak Oke Kayak di Kasamar, dimana kita sering ngobrol, sering diskusi solusi dan lain-lain sih Pak Sekarang baru bareng lagi Sekarang baru ketemu lagi nih Pak setelah Setelah melewati masa-masa sulit Ambil 2 tahun setengah ya Iya, 2 tahun setengah Pak Nah, Pak kalau di Forti sendiri tuh udah WFO apa gimana Pak? Praktis kita ikuti nanjuran pemerintah Tapi memang kalau sekarang kita sudah bukan hanya WFO ya Walk from anywhere juga, kira-kira demikian Iya, Pak saya pengen respect dikit nih Pak ke kejadian 2,5 tahun belakangan nih Pak ya Pasti kan itu kan membawa dampak yang luar biasa nih Pak Iya Untuk customer, untuk BRK sendiri Pak Dari segi cara kita berbisnis, dari pertumbuhan bisnisnya kita gitu Pak Oke Nah, untuk pandangan Fortinet sendiri tuh seperti apa Pak? Oke Thank you Mike Terima kasih juga Pak Sobat Berkawan Jadi kalau dari sisi Fortinet atau sudut pandang dan perspektif Fortinet Dalam 2,5 tahun ini sudah merubah banyak hal Khususnya cara tadi kita bekerja Cara kita belajar Atau biasanya dikenal work from home dan home-based learning Sekalipun nggak selalu di rumah ya Belakangan kadang di cafe Tapi memang dalam kondisi yang terbatas gitu ya seperti itu Paradigma itu juga membawa dampak ke dalam adopsi teknologi Jadi semakin masif gitu ya Karena bisnis harus tetap jalan Sekolah harus tetap jalan Kehidupannya harus terus berlanjut Bagaimana caranya Salah satu alternatifnya penggunaan teknologi Nah penggunaan teknologi ini seiring juga Atau ada kolatornya adalah penggunaan security Karena once masuk ke dunia teknologi Apalagi masuk ke internet tanpa security yang memadai Tentu menjadi sangat berisiko Iya Risiko Betul Baik itu secara personal, pribadi Misalnya data bocor dan lain sebagainya Atau secara korporasi maupun instansi Apalagi kalau instansi pemerintah yang sifatnya kritikal Ya, data dan informasinya sangat confidential Gitu ya Classified Biasanya kalau kita lihat film Tanpa proteksi Dan security yang memadai itu sangat berbahaya Kalau dari sisi korporasi Kalau kita bicara intellectual property Costing dan lain sebagainya Research and development Jatuh ke tangan yang salah juga akan sangat Risiko dan berbahaya Jadi once kita adopsi teknologi Akan sangat baik kita Disecure dengan menggunakan security yang memadai juga properly So, intinya Adopsi teknologi sangat masif 2 tahun sebelakangan Growth intinya Ya, jadi growth untuk adopsi teknologinya Demikian juga Adopsi dari security Indikasi pertama atau fakta pertama yang kita bisa lihat Kalau kita bicara Dari data yang saya dapatkan dari internet Itu Pengguna e-commerce Indonesia dibandingkan rata-rata di dunia Itu nomor satu Jadi mungkin kita Bukan hanya social media ya Tetapi belanja juga gitu ya Apalagi selama 2 tahun kemarin Kita di rumah Sudah gitu Gak ada kegiatan lain selain kita pegang gadget Selain belanja online Itu sangat ini banget sih Life changing ya Berdasarkan hasil survei Indikator yang kedua adalah Pengguna internet Indonesia dibandingkan rata-rata Dunia kita nomor 8 Wow Ya kan Wow Artinya Ya Apa Ini cukup merubah Nah indikator-indikator yang lain Kita bisa melihat bahwa Rata-rata kita juga mungkin Meeting kalau dulu fisiko Online Bahkan Lakukan satu event atau activity yang sifatnya Mengerakkan banyak masa atau audience Ya Juga Online Betul Ya Jadi Kalau ditanya Kira-kira dampaknya Seberapa Signifikan Kira-kira dampaknya apa aja Tentu dari Adopsi teknologi Luar biasa Pertumbuhannya ya Terus Adopsi dari Teknologi security itu sendiri Juga Masif Luar biasa Growth Intinya bertumbuh Seperti itu Nah Gini pak Tadi kan Diinfokan itu growth ya pak ya Nah Kalau boleh dispil dikit nih pak Dari Fortinet pak ya Itu Vertical industry atau sektor-sektor mana aja sih pak Yang Paling signifikan Atau paling banyak berkembangnya Atau paling banyak adoptionnya gitu sih pak Oke Mike Jadi Kalau kita bicara Sektor atau vertical industry Mike and Tri And Sobat Berkawan Itu hampir keseluruhan Ya Tetapi Kalau kita bicara Indikasi Kita bisa lihat Apa Korporasi Instansi Yang Operasionalnya Ataupun kegiatannya Mengandalkan Teknologi itu Adopsinya juga Luar biasa Kalau kita bicara Secara Spesifik Itu hampir keseluruhan Tetapi Kalau kita mau Bilah-bilah Adalah salah satu Government Ya Public sector Public sector Termasuk State-owned itu BUMN BUMB Dan lain sebagainya Seperti itu Kalau kita bicara Vertical Industri Yang lain Adalah FSI Of Financial Service Apalagi Saya lihat nih Udah ada Beberapa Ini pak Bank digital pak Dan saya Satunya ikut pak Contoh kayak Yang S Yang baru S gitu Kalau dulu kan Yang kita kenal J nih Yang depannya J Karena S baru Muncul Ada yang N Ada beberapa Banyak lah pak Bener-bener Ada physical Banknya Tapi Axis gitu Dan cara Bukanya itu Gampang KYC KYC itu Sangat gampang Mereka pakai KTP-nya Kebuka Coba Dipayangkan Kalau Industri Tersebut Tanpa Security By Teknologi IT Ataupun OT yang Memadai Misalnya Data Disalahgunakan Di Atau Kena Cyber Malware Data Bridge Atau Ransomware Seperti itu Sehingga Tidak Operasional Reputasi Perusahaan Jadi Berisiko Bisa Jadi Kehilangan Kepercayaan Customer Ada Dampak-dampak Lain Secara Ekonomis Otomatis Bahkan Dampak-dampak Yang lain Mungkin Yang kita Belum Aware Adalah Kalau Di luar Negeri Ada Harus Ada Satu Legal Standing Harus Step Out Itu Yang paling Terus Kalau Kita Bicara Operasional Teknologi Bahkan Itu Bisa Menyangkut Nyawa Juga Kalau Kena Contoh Seberana Kalau Kita Bicara Pemurnian Nuklir Nuklir Seharusnya Sekian Terus Dipercepat Atau Diperlambat Jadi Panas Dan sebagainya Resikonya Sangat Ini Sangat Pasif Pasif Itu Beberapa Kalau Kita Bicara FSI Tadi Ada Sedikit Sektor Energi Yang Lain Adalah Vertikal Sektor Industri Kita Bicara Dari Sisi Enterprise And Manufacturing Otomatis Tadi Saya Sudah Sebutkan Yang Lain Adalah Sektor Energi Natural Resources Jangan Juga Bertumbuh Dan Berkembang Kira-kira Mungkin Kalau Kita Bicara Spesifik Sedikit Agrobisnis Juga Karena Kita Sama-sama Tahu Kebutuhan Minyak goreng Maksudnya Mungkin Ya Seperti Bicara Kalau Education Gimana Pak Education Aku dengar Kemarin Sempat Sering Semuanya Semuanya Itu Gimana Kalau Education Jadi Memang Salah Satu Sektor Industri Yang Kita Sangat Signifikan Bahkan Lebih dari 60% Untuk Tahun Lalu Dibanding Tahun Sebelumnya Itu Adalah Edukasi Luar Biasa Sebagai Indikasi Kalau Kita Home Base Learning Dulu Bertata Buka Mungkin Sekarang Ada Yang Masih Hybrid Atau Physical Kalau Diganti Ke Digital Atau Hybrid Tentu Otomatis Kita Komunikasi Dua Arah Kalau Itu Kena Serangan Misalnya Di Dose Attack Reward Juga Atau Wernya Gak Bisa Di Akses Atau Upload Dengan Informasi Atau Data Yang Salah Ataupun Misalnya Tadi Sempat Disampaikan Jadi Hampir Keseluruhan Yang Tidak Ketinggalan Juga Kita Bicara Healthcare Ya Hampir Dua Tahun Setengah Kita Lihat Di Rumah Sakit Dan Klinik Ataupun Parmasi Kita Sama Sudah Lalui Masa Itu Saya Enggak Katakan Bahwa Kita Perlu Ulang Tetapi Itu Kita Lihat Enggak Pernah Seping Betul Jadi Itu Nah Sektor Industri Atau Vertikal Yang lain Adalah Telco Ya Betul Karena Kita Akan Masuk Ke Area 5G Beberapa Negara Sudah Masuk Ke 6G Saya Dengar 6G Lagi Di Trial Jadi Basically Sebagai ringkasan Hampir Semua Vertikal Sama Sektor Industri Yang Membutuhkan Teknologi Untuk Membantu Kegiatan Usahanya Pun Instansinya Ataupun Belajarnya Itu Bertumbuh Dan Berkembang Kira-kira Demikian So Banyak peluang Mas Kira-kira Lihat Nah ini Pak Kemahin Saya cukup happy Dengerin Pak Jokowi Sudah sempat Bilang Akhirnya Kita boleh Lepas masker Finally Menemukan Kita Maka Masker Lagi Kita Kalau Bahasa Keren Sekarang Endemi Kita Sudah Masuk Masuk Endemi Tapi Kita Tahu Sejak Normal Sampai Sekarang Kita Tetap Dituntut Untuk Produktif Dalam Bekerja Dan Tadi Sudah Maksud Pak Yang Saya Selalu Bilang Term Itu Bukan WFA WFO Tapi WFA Work From Anywhere Anytime Tapi Kan Nggak Jam Tiga Pagi Nggak Nggak Juga Nah Jam Tentu 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 Ya Nggak Bisa Tidur Fenomena Yang Aku Lihat Baru Dia Teman Itu Banyak Yang Karena Di rumah Mungkin Takut Terganggu Malah Dia Ke Cafe Dan Berarti Ini Fenomena Yang Bisa Membawa Ancaman Untuk Kooperasi Atau Tempat Dia Bekerja Nah Kira Kira Untuk Dari Sobat Berkawan Bisa Bawa Solusi Apa Untuk Korporasinya Ini Atau Untuk Individu Ini Supaya Menjaga Semua Tetap Kondusif Tetap Tidak Ada Serangan Atau Minimal Ada Preventif Ya Betul Mike Jadi Sobat Berkawan Jadi Kalau Kita Bicara Fortinet Sebenarnya Solusinya End to End Kita Bicara Nanti Saya Kembali Ke Pertanyaan Jadi Lebih Spesifik Apa Solusinya Untuk Homepage Learning Atau Work from Home Atau Terminologi Walk From Anywhere Anytime Tapi Ya Jangan Jam 3 Pagi Kecuali Teman-teman Mungkin Seperti itu Dibutuhkan Jadi End to End Solution Hampir Semuanya Kalau Kita Bicara Spesifik Fortinet Tadi Bekerja Dari Cafe Misalnya Imagine Atau Bayangkan Bahwa Kita Bekerja Di Cafe Kita Selalu Mengandalkan Koneksi Internet Tetapi Pernah Gak Terpikir Dari Kita Kadang Ada Misalnya De-facing Seperti itu Atau Bahkan Akses-akses Tertentu Akses Point-nya Namanya Terus Ada Akses Misalnya Kadang Kita Gak Aware Betul Kita Sering Gak Aware Bahkan Aku Lihat Biasa Saya Enak Tik Tok Saya Sering Lihat Ada Pak Yang Sengaja Memancing Jadi Di Cafe Memang Sengaja Disetting Tapi Hanya Untuk Sosial Experiment Bahkan Kita Browsing Aja Instagram Atau Browsing Facebook Itu Dia Bisa Dapat Data kita Apa yang Kita Browsing Itu Berbahaya Mungkin Beberapa Orang Yang Aware Contoh Saya Saya Mengerti Itu Kan Untuk Orang Yang Tidak Mengerti Itu Kan Tidak Ancaman Tadi Bicara Cafe Akses Point Seperti Itu Kalaupun Sudah Benar Akses Point Coba Dibayangkan Apa Linenya Cukup Secure Pipenya Seperti Itu Komunikasi Kalaupun Cukup Secure Apakah Datanya Juga Di Encrypt Sehingga Pada Saat Di Tapping Atau Di Tengah Jalan Datanya Juga Ex Filtrated Dan Kedua Bocor Seperti Itu Banyak Hal Yang Kita Bisa Kemukakan Mungkin Waktunya Tidak Cukup Tetapi Inti Sederhananya Kalau Dari Sudut Pandang Fortinet Kita Punya Beberapa Solusi Terkait Hal Itu Salah Satunya Secure SD1 Tagline Secure Software Defined White Area Kalau SD1 Kita Sering Denger Nah Ini Yang Membedakan Secure SD1 Solusi yang kedua Adalah Secure SD Branch Jadi Perluasan Dari Secure SD1 Tersebut Solusi Yang lain Kita Punya Teleworker Solution Komponennya Apa Salah Satunya Client Dan EMS Handpoint Management System Kalau Sekarang Lebih Masif Dan Lebih Comprehensive Kita Juga Ada EDR Dari Point Of Product Jadi Sekali Lagi Banyak Solusi Yang Kita Bawa Bersama Untuk Memberikan Proteksi Ke Customer Atau End User Tapi Kalau Spesifik Terkait Dengan Home Based Learning Atau Work from Home Atau Work from Anywhere Mayoritas Kita Bisa Tawarkan Seperti Tadi Secure SD One Secure SD Branch Tele Worker Dan Misalnya Kalau Kita Bicara EDR Seperti Itu Jadi Bukan Hanya Dari Skala Dari Korporasi Yang Ada Di Pusat Kantor Pusat Tetapi Endpoint Baik Itu Laptop Kita Ataupun Akses Cukup Juga Secure Ya Itu Kira Kira Nah Sekarang Gue coba Beralih ke Tri Nanti Gue udah Dengar Tri Growth Banget Kan Dan Apa Namanya Yang Gue denger Berkah Di Fortini Cukup Berkembang Juga Nomornya Kan Pastikan Tim Lu Salah Satu Tim Yang Paling Sibuk Selama Yang Pingin Gue Tanya Itu Adalah So far Bekerja Bareng Sama Si Fortini Gimana Sama Yang Kedua Adalah Kesiapan Tim Lu Terhadap Produk Itu kan Sebagai Assurance Untuk Sobot Berkawan Juga Dalam Membawa Ke Customer Dibandingkan Dengan Produk-produk Lain Fortinet Benar-benar Banyak Permintaan Dari Sales Terutama Yang Istilahnya Butuh Support Untuk Bisa Mendeliver Teknologinya Gitu Bahkan Growth-nya Lebih dari 60% Dapat Award Iya Betul Betul Sekali Oke Terima kasih telah menonton